pagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terjawab sosok oknum yang sengaja rekayasa surat kuasa milik terpidana Sudirman, hal itu diungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Titin. Titin mengetahuinya saat Titin dan keluarga Sudirman datang ke Lapas Banci Bandung, Jawa Barat, menemui Sudirman. Titin katakan ada surat yang isinya, Sudirman tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya dan harus didampingi pengacara yang ditunjuk dari Polda. Diketahui surat itu ditandatangi oleh Sudirman tanggal 14 Agustus 2024. Shok dapat surat tak wajar dari Sudirman, Titin nekat datang ke Lapas Banci, hingga akhirnya ia melihat fakta sebenarnya bahwa surat itu hanyalah rekayasa. Terkait surat tersebut, Titin akhirnya tahu bahwa surat itu dibuat oleh pengacara Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar. Ia bahkan mengaku para petugas Lapas Ketakutan melihat kedatangan Titin dan keluarga Sudirman. Terima kasih telah menonton! Sudirman menangis kangen masakan sang ibu. Keluarga Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, menangis haru dan saling berpelukan manakala mereka menjenguk ke Lapas-Lapas Banci pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Mereka tak mampu menahan rasa rindu terhadap Sudirman lantaran cukup lama tak bertemu. Terlebih terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sempat dinyatakan hilang di Lapas. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengeluhkan sakit di bagian punggungnya. Menurut pengakuan Sudirman, punggungnya itu sakit karena pernah ditembak menggunakan peluru karet. Hal itu bahkan membuat Sudirman tak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan Sudirman juga tidak bisa duduk terlalu lama. Kalau lihat muka Sudirman ngenes, kata Titin saat live di TikTok, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari enam terpidana lainnya. Kalau yang lain itu kan badannya pada jadi ya, gede-gede, kalau Sudirman kecil, dari dulu gitu-gitu aja, gak gemuk-gemuk, ungkap Titin. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Kayaknya kurang vitamin C dia itu, ungkap Titin. Derita Sudirman jadi sasaran penyiksaan penyidik, dianiaya dipaksa ngaku terlibat kasus fina Cirebon. Sudirman rupanya sudah berusaha untuk tidak menuruti mengaku terlibat kasus fina Cirebon. Setiap membantah tak terlibat kasus fina Cirebon, Sudirman selalu mendapat balasan dari penyidik. Akibatnya kini Sudirman bahkan masih merasakan sakit akibat tak mau menuruti mengaku terlibat kasus fina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus fina Cirebon. Polisi berpegang pada kesaksian Sudirman yang mengaku terlibat kasus fina Cirebon. Sudirman juga mengaku kenal hingga pergi setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus fina Cirebon. Menurut kakaknya, Benny Indrayana, Sudirman sebenarnya sudah bersaksi seperti terpidana kasus fina Cirebon yang lain. Tapi Sudirman terpaksa menuruti untuk mengaku terlibat dalam kasus fina Cirebon. Tekanan bilangnya, kata Benny kede di Mulyadi. Bahkan saat polisi menangkap pergi setiawan pun, Sudirman masih tetap mendapat penyiksaan. Dari lapas ke polda ada perlakuan gitu. Bilangnya tekanan terus, katanya. Karena mentalnya yang lemah, menurut Benny, Sudirman pun mau tak mau menuruti untuk mengaku terlibat kasus fina Cirebon. Lemah, mental, badannya kecil, kata Benny. Sudirman bahkan sampai ditembak menggunakan peluru karet. Walhasil kini Sudirman masih sering merasakan sakit. Punggungnya sakit, saya gak tega, gak bisa duduk lama, tidur pun gak bisa, kata Benny. Setiap 3 jam sekali Sudirman harus mengubah posisinya. Dia bahkan harus tidur dalam posisi duduk gara-gara sakit akibat ditembak peluru karet. Gak kuat lama, jadi duduk sambil tidur merem. Jadi gak bisa lama, harus dibawa duduk, kata Benny Indrayana. Titin Priyalianti mengungkap, saat Sudirman tiba di polda jabar, dirinya tidak pernah mengakui membunuh Fina dan Eki. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM ngamuk melihat nasib terpidana Sudirman yang kini dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya. Pasalnya, 6 terpidana kasus Fina Cirebon kini sudah berada di lapas Cirebon, sedangkan Sudirman berada di lapas Banci, Bandung. Tony RM heran penyidik polda jabar seolah mengekang Sudirman yang kini berada di lapas Banci. Menurutnya, surdiman seolah dibawah kendali penyidik polda jabar hingga sulit untuk ditemui bahkan oleh keluarganya sendiri. Bahkan, kini Tony RM memberi peringatan kepada Kepala Kantor Wilayaha, Kakan Wil, Hukum dan Ham Provinsi Jabar agar jangan sampai dirujak oleh netizen. Sebab, kata Tony, Kakan Wil Hukum dan Ham Jawa Barat merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas keberadaan Sudirman. Tony RM melanjutkan, sebagai Kakan Wil Jawa Barat seharunya menegur penyidik yang tak mengembalikan Sudirman ke lapas tempatnya meminjam. Terima kasih telah menonton! Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon diduga dihalang-halangi bertemu selain dengan keluarga. Keterangan tersebut disampaikan Titin Priyalianti, adalah mantan kuasa hukum Sudirman, hal itu diketahui saat Titin dan keluarga terpidana datangi lapas bancai. Di sana, petugas lapas ketakutan melihat kedatangan Titin dan keluarga Sudirman. Ternyata ada surat yang isinya, Sudirman tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya dan harus didampingi pengacara yang ditunjuk dari polda. Shok dapat surat tak wajar dari Sudirman, Titin nekat datang ke lapas bancai, hingga akhirnya ia melihat fakta sebenarnya bahwa surat itu hanyalah rekayasa. Terkait surat tersebut, Titin akhirnya tahu bahwa surat itu dibuat oleh pengacara Sudirman yang ditunjuk polda jabar. Titin lantas merasa giram dengan tindakan oknum tersebut, ia bahkan mengaku menangis saat melihat Sudirman bertemu keluarganya lagi. Terima kasih telah menonton! Terjawab sosok oknum yang sengaja rekayasa surat kuasa milik terpidana Sudirman, hal itu diungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Titin. Titin mengetahuinya saat Titin dan keluarga Sudirman datang ke lapas bancai Bandung, Jawa Barat, menemui Sudirman. Titin katakan ada surat yang isinya, Sudirman tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya dan harus didampingi pengacara yang ditunjuk dari polda. Diketahui surat itu ditandatangi oleh Sudirman tanggal 14 Agustus 2024. Shok dapat surat tak wajar dari Sudirman, Titin nekat datang ke lapas bancai, hingga akhirnya ia melihat fakta sebenarnya bahwa surat itu hanyalah rekayasa. Terkait surat tersebut, Titin akhirnya tahu bahwa surat itu dibuat oleh pengacara Sudirman yang ditunjuk polda Jabar. Ia bahkan mengaku para petugas lapas ketakutan melihat kedatangan Titin dan keluarga Sudirman. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.